Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Welcome back to my new channel Di video kali ini aku bakal nge-review salah satu produk terbarunya dari Wardah Beauty Aduh, aku udah gak sabar banget karena produk itu bagus guys Jadi di video kali ini aku bakal nge-review Wardah produk terbarunya dari Wardah yaitu lip product yaitu Wardah Dewi Thin Moist yang dimana totally ada 8 shade tapi aku gak bakal review semuanya karena aku beli yang triple pegnya langsung aja sebelum before you watch this full video guys, don't forget to subscribe like, comment, and share this video guys so let's get to review jadi ini totally ada 8 shade tapi aku disini beli yang triple peg, jadi isinya satu packaging itu ada 3 maaf, satu paket itu ada 3 yang dimana tuh shade 03, 05, 06 yang katanya tuh ini best dan bagus untuk ombre gitu loh nah ini aku beli sendiri ya, link produknya udah aku taruh di description box, langsung aja beli sebelum kehabisan karena ini memang cepet banget sold outnya karena produk baru yang ternyata ini bagus ya buat kalian yang pecinta pemakai thin atau lip thin yang dia ringan, gak cakey dan lain sebagainya macam ini worth it to buy banget sih guys oke, aku bakalan jelasin dulu dari shade-shade nya ini dia, ada 8 shade yang bisa kalian lihat sendiri semua shadenya cakep-cakep parah yang aku punya ini adalah shade 03, 06, dan juga 05 nah jadi ini dia produknya jadi Wardah Dewi Thin Moist ini memang dirancang untuk menghasilkan bibir yang glossy kalian bisa lihat ini aku udah pakai jadi memang memberikan kesan yang bibir yang glossy tim dengan coverage yang tinggi yang tahan seharian, namun dia terasa ringan di bibir dan sama sekali gak cakey ini aku udah praktek dan emang bener guys dia tuh emang seenak ini ya tapi kalau untuk tahannya sih aku belum tahu karena aku belum coba untuk seharian gitu nah yang aku suka dari produk ini dia tuh mengandung oatmeal dan juga pentavitin pentavitin yang dimana tuh berfungsi untuk menutrisi dan melembangkan bibir 24 jam pemakaian sehingga seperti pemakaian lip oil gitu terus ini juga dilengkapi dengan aplikator yang flat ya jadi mempermudah kita untuk mengaplikasikan ke bibir dan juga yang pastinya bisa memberikan coverage tinggi kepada bibir dengan presisi bibir kita masing-masing untuk packagingnya sih menurut aku sama dengan packaging lip cream atau lipstick atau lip tint pada umumnya jadi dia tube gitu, simple banget ada tulisannya Wardah Dewitin Moist atau Moist Dewitin, I don't know terus juga simple banget ada logo halalnya terus kemudian barcode-nya dan pokoknya sesimpel itu dia packagingnya size-nya sendiri dia 3 gram dengan harga yang segini untuk 3 gram sih worth it buy banget karena memang ini seenak itu terus juga keunggulan sama produk ini yang pertama dia 24 hour long lasting Moisturize-nya jadi memoisturize-nya 24 jam pemakaian terus kemudian juga Intense warnanya tuh pigmented dan dia adalah long lasting color jadi warnanya bisa tahan lama dan menstain terus lightweight dewy jadi kayak better wear dewy finish look ya cakep glossy gitu mengandung oatmeal dan beta fitin tadi udah aku jelasin terus dry lips friendly jadi buat kalian yang punya bibir kering ini tuh bisa banget kalian tetep gunain karena dia juga ada kesan melembabkannya dan sama sekali gak berat di bibir jadi super-duper ringan banget pastinya halal Wardah itu udah terpercaya halal sebenernya vegan juga cruelty free jadi jangan khawatir terus pastinya udah dermatologically tested pastinya for all skin types even kalian punya dry lips ini juga bisa digunain secantik itu kan oke ini dia aku beli dari beli sendiri ya aku beli dari Wardah pastinya di Shopee nanti link pembelinya ada di description box ini aku beli sendiri so I will give my eyes review tapi kalau misalkan Wardah nih ya yang nonton misalkan ada yang nonton salah satu kejadian wadah so apa mau endorse boleh banget boleh senang hati ya karena aku terima oke as always ya packagingnya tuh selalu aman ya kayak gini don't worry terus kayak ada ininya jadi aman banget bukan lagi bubble wrap ya tapi kayak ini apa namanya kayak membelandung-melandung apalah itu ya terus dapet ininya kembaran aku kalau bisa liatkan ini nih ini kembaran aku mirip kan ya aku versi cabinya kalau ini versi tirusnya and thank you products aduh yang sabar mau aplikasikan secakep itu loh langsung aja yuk kita aplikasikan karena bibir aku tuh masih ada lipsticknya even gak keliatan tapi aku membersihin dulu ya pakai micellar water makeup remover bismillah semoga terus bakalan kita swatches oke sudah siap untuk kita review oke sudah siap untuk swatches so shade yang aku beli tuh ada 3 ada 0,3 0,5 0,6 ini katanya bagus untuk perombrean gitu kan dan aku suka yang tipikal ombre-ombre jadi aku bakalan tunjukin ke kalian nih ya sebagus apa sih kita coba dulu swatches yang shade 0,3 yang peach cream jadi ketika dibuka plastiknya dia tidak menghilangkan tulisan apapun yang ada di packagingnya ya oke masih tertera dengan jelas oke shade-nya di bawah kemudian disini ada kayak barcode-nya halal-nya expanded-nya and etc oke 0,3 oke untuk aplikatornya sendiri dia tuh warnanya ungu gitu kalian bisa lihat gak sih wait a minute dia warnanya ungu gitu dan kita bakalan swatches dulu ya oke wow warnanya lebih ke cantik gitu seger oke dia lebih wow warnanya dia cantik oke bisa kalian lihat ya guys so ini dia warnanya warnanya tuh cantik gitu dia warnanya cenderung ke arah-arah ada coral peach-nya seperti namanya peach cream emang dia ada ke peach-nya ada cream-nya juga karena dia adalah teen jadi memang kurang coverage dan ini menurut aku gak direkomendasikan buat kalian yang punya bibir hitam kalau kalian punya bibir hitam aku saranin buat kalian tutup dulu pakai foundation ataupun cream ataupun yang untuk meng-cover biar bibir kalian agak putih atau agak terang gitu ya gak terlalu gelap karena kalau misalkan bibir kalian gelap kalian timpa pakai jelly tin ini atau wardah tin ini aku rasa dia gak bakalan keluar gitu loh untuk menentu warnanya ini dia shade nomor 3 peach cream aku ngerasa kayak ada semeriwing-semeriwing-nya gitu di bibir aku setelah aku mengaplikasikan si wardah moist dewy tin ini sekarang aku bakalan coba hapus dia menghapusnya gampang ya oke gampang menghapusnya kalau kalian mau timpa lagi pakai mungkin bibir cream atau benak atau apa boleh banget tapi aku kayak masih aman gitu jadi aku bakalan gini aja next warna yang kedua adalah 05 cocoa milk ini katanya tuh bestseller gitu loh kayak sepenasaran wow dia memang warna aplikatornya tuh ungu semuanya ya coba kita sekarang swatches oke kalau dilihat lihat wow guys ini cantik banget ini beneran di wajah tuh bikin warna wajah tuh seger terus kayak nyala turn on gitu loh ya gak sih cantik aku suka banget makanya ini biasa gemes deh ini dia shade 05 yang cocoa milk kalau yang nomor 05 tadi dia agak nge-stain setelah dihapus tapi kalau yang nomor 0 3 tadi dia gak ada stainnya tuh kan agak nge-stain ketika nomor 05 next adalah the last one 06 shade 06 yang cherry gelato wuhh cherry warnanya pasti udah kebayang kayak cherry-cherry gitu ya wow guys ini merah banget merahnya tapi kayak merah yang kalem cantik gitu loh kita aplikasikan ya guys ini shade 06 dia shade yang paling merah menyalak tapi masih kayak sopan gitu cantik kan bikin wajah juga turn on tapi kalau ini kayak lebih berani gitu loh sama yang si 05 tadi kalau yang 05 itu masih kayak pembiim baik gitu kan ibaratnya tapi kalau yang ini lebih kecetar warna cherry banget seger tapi bukan yang norak gitu terus juga dia tuh ringan enak gitu loh aduh jadi bingung kan sekarang kita lihat yang ombre nya tuh kayak gimana dan for information stainnya di bibir tuh lebih tajam ya nih bisa kalian lihat sendiri kalau ini yang 05 tadi dia udah nge-stain tapi gak yang terlalu tebel kalau ini yang 06 dia nge-stainnya banget tuh kalau yang 03 dia sama sekali gak ada stainnya karena warnanya netral sekarang kita lihat ya guys ombre nya aduh gak sabar selamat menikmati terus nih yang aku suka juga jadi invert dia udah kalian pake terus mungkin kalian pake makan akan hilang sedikit ya kecuali warna-warna yang memang dia semakin berani tuh dia stainnya tuh semakin banyak gitu loh di bibir kita nah ketika kita timpa itu tuh sama sekali gak bikin crack sama sekali gak bikin berat di bibir jadi makin menyatu gitu loh jadi bagus banget jadi bisa dipakai kapanpun kalian mau bisa di touch up kapanpun kalian mau so so far review ini menurut aku adalah highly recommended banget ini adalah recommended to buy banget jadi kalau kalian mau beli menurut aku buat simple nya kalian beli yang triple pack nya dulu jadi satu paket itu udah dapet tiga langsung dengan warna yang memang dia option nya beda-beda tapi disini aku pilih yang 03, 05, 06 karena bisa diomberin semua cantik ya kalian tadi udah liat kan videonya cantik-cantik banget pokoknya oke langsung aja kalau kalian mau samaan langsung aja beli di description box linknya udah aku taruh disana awas hindari pemalsuan ya guys lebih baik beli yang dia harganya memang segitu gitu loh tapi memang asli daripada yang kayaknya murah tapi dia ternyata wkw kaya kan alias kaw oke itu dulu adalah yang bisa aku jelaskan review jujur aku tentang produk-produknya dari Wada so far I like it so much so guys don't forget to follow my other social media on tiktok and instagram so thank you for watching guys aku maaf so thank you for watching guys so see you again on my next video bye-bye selamat menikmati Terima kasih.